Gue mau tunjukin dapet bahannya, nice dapet, uh Holy shit Wih semua, kembali lagi bersama gue YPNC Oke temen-temen di video kali ini gue bakal membuatkan tips ya Untuk bermain arena dan kita ini karakternya agar bisa ya Agar bisa ngeluarin range atau ultimate terlebih dahulu ya Oke guys, jadi karakter-karakter yang bisa ulti pertama itu ya Yang bisa ulti pertama itu adalah yang memiliki warsoulnya itu azure dragon ya cuy Azure dragon ini cepat banget untuk regenerasi range-nya ya atau ultimate-nya Contoh ya, contoh kayak si Jusiro ya Jusiro ini azure dragon warsoul ya Nah untuk azure dragonnya ini harus kita buat ya atau kita promotkan ke bintang 4 cuy Ke bintang 4 ya untuk ya, untuk agar dia bisa ulti di awal-awal cuy ya Dan ini bahan-bahannya bisa kita dapatkan dengan 3 cara ya semangat tahuan gue cuy ya Semangat tahuan gue ada 3 cara untuk sekarang ini Yang pertama dari idle exploration Kemudian dari guild boss ya Dari guild boss yang ketiga dari gacha ya Gacha warsoul oke Dan kita bakal coba satu-satu, let's go Disini ada beberapa cara ya Untuk mendapatkan bahannya Pertama itu dari idle exploration ya Disini kita bisa mendapatkan bahannya Untuk nge-upgrade cuy ya Untuk nge-upgrade Kalau hoki ya cuy, kalau hoki ya Disini kita bisa mendapatkan bahan upgrade-nya ya Kalau hoki, kalau nggak hoki ya nggak dapat gitu cuy ya Kemudian yang paling bisa kita dapatkan lagi cuy ya Adalah di gacha ya Di gacha-nya Bukan di sini ya Bukan di gacha ini Tapi ini kita lihat dulu gacha yang gratisannya Dapat apa? Nice, dapet soul jet yang 188 Nah disini cuy ya Di gacha ini Disini kita bisa mendapatkan bahan-bahan Untuk nge-upgrade soul tersebut ya Oke ya Kita bisa menggunakan nih ya Ini tersebut bisa kita gunakan cuy Tapi jangan yang kuning juga dijadikan bahannya ya Nah yang paling worth it sih digunain ya ini nih Batu-batu gini sih Batu-batu kayak gini ya Fraktur soul stone ya cuy Ini bisa digunakan untuk nge-upgrade ya cuy Tapi ya Aling enak sih ya Menggunakan warsoul ya Warsoul-warsoul yang kayak begini nih cuy ya Yang biru gitu cuy Yang purple enak gitu untuk ningkatinnya Karena bintangnya cepat naik ya Oke langsung kita coba saja cuy Mudah-mudahan dapat bahan yang banyak disini cuy Oke 200 kagot Mantap jiwa cuy Disini gue punya 43 ya Punya 43 cuy Kita coba gacha aja Kita coba gacha ya Kita coba gacha dikit cuy Kita coba gacha dikit ya Gue mau tunjukin dapat bahannya Nice Dapat Holy shit Oke parah cuy Dapat yang kuning gue Dapat yang kuning disini gue cuy Bukan bahan lagi nih Wah mantap banget Increase the soulbreaker attack ya 450 Critical chain 4,5% Dan damage rate ningkat 4,95% Gila parah Oke cuy Mantap banget cuy Gue mau nunjukin dapat bahan apa Dikasih yang warna kuning cuy Oke mantap ya Mantap Mantap Oke langsung saja bakal kita coba ya Langsung saja bakal kita coba cuy Yang pertama yang worth it ya Atau yang worth untuk skill pertama adalah si Matsumoto Karena dia bisa nge-silent ya cuy Bisa nge-silent dan juga ya AOE Langsung kita promote ke bintang 4 cuy Tapi jangan gunain yang kuning tadi cuy Ya gunain batu dulu cuy Kita gunain batu dulu ya Kita gunain dulu batu sampai mentok Sampai bintang berapa ini yang batu cuy ya Ini udah mau bintang 3 Nice Udah bintang 3 Ke bintang 4 ini memerlukan berapa ratus batu ya cuy Kita lihat ya Kita lihat ini udah mau ke bintang 4 Harus bintang 4 cuy Biar ulti terlebih dahulu ya di ronde awal Oke 100 berapa ini cuy 100 Oke 120an ya 120an untuk ngebuat ke bintang 4 Langsung Bintang 4 Apa bintang 3 ini Oh bintang 3 cuy Bintang 3 ya Ke bintang 3 120an ya Ke bintang 4 ini berapa cuy Pakai yang ada aja cuy Pakai yang begini yang ijo-ijo ya Yang ijo-ijo ini gak begitu bagus cuy Tidak begitu bagus itu cuy Langsung kita pakai saja ya Langsung kita pakai Mantap ya Mantap cuy Udah cuy Udah cuy Udah ke bintang 4 cuy Sudah ke bintang 4 Kita confirm Udah naik ke bintang 4 ya Udah naik ke bintang 4 nih Azure Dragon nya ya Azure Dragon Azure Dragon nya bisa ke bintang 4 ya cuy Oke Kemudian disini ya Kemudian disini Kemudian disini kita bakal coba Untuk ningkatin yang lagi ya Azure Dragon pokoknya ya Azure Dragon Kalau udah bintang 4 Itu bisa ya Bisa ulti di awal-awal cuy ya Ini Jangetsu gue juga harus gue tingkatin Azure Dragon nya Biar ke bintang 4 cuy ya Biar ke bintang 4 nih Harus cuy Aduh Tart dulu Tart dulu Ini gak bisa cuy Gak bisa cuy 57 ya 57 Oke 57 Oke Udah 57 Cuma cukup sedikit doang cuy Kita coba ya Pake ini deh Pake yang ini ya Pake yang ini Aduh gak kuat cuy Gak Duh Dikit lagi Oke pake yang ada aja lah Pake yang ada aja Pake ini Nice Ke bintang 4 cuy Kita pake saja Cakep Udah bintang 4 ya Dan kita bakal coba ya Untuk langsung bermain arenanya cuy ya Kita bakal coba Apakah langsung bisa Bisa skill ya Di arena cuy Dan satu lagi ya Satu lagi cara untuk mendapatkan bahan tersebut cuy Cara untuk mendapatkan bahan tersebut Yaitu ya Di squad cuy Di squad Kemudian kita masuk ke boss ya Ke challenge boss ya Disini juga kita bakal mendapatkan bahan tersebut Nah disini cuy ya Kita bisa mendapatkan ya Kita bisa mendapatkan bahannya Kalian bisa lihat disini cuy ya Kita bisa mendapatkan bahannya Nah yang begini-begini nih cuy ya Pokoknya yang sole-sole kayak gini Bisa kita jadiin bahan cuy ya Asal jangan yang kuning aja Sama yang purple Lu jadiin bahan cuy Oke bakal kita coba lawan ya Bakal kita lawan Dan ini squad yang gue gunakan cuy ya Ini squad yang gue gunakan Kalau di Di ini cuy ya Kayaknya di extreme training itu Cuma butuh level 3 ya Warsolnya Kemudian kalau di arena Butuh 4 ya Oke jangan auto disini Kita gunakan Jangan auto ya cuy Oke skill pertama Kita gunakan Ini aja ya Basic pertama Basic kedua Basic ketiga Basic keempat Basic kelima Basic ke enam Basic kampret nih Kenpaci Uh critical cuy Mantap Mampus Oke ayo Biarin Biarin dulu Oke cakep Pokoknya jangan auto ya disini Jangan auto Biar dapet boxnya banyak cuy Biar dapet boxnya banyak ya Wah parah sih gue udah dapet sole yang bagus Warna Warna oran cuy Hoki parah Hoki parah Mau buat Mau buat ini tips Ya malah dapet begituan cuy Oke kita skill dulu Sinko Oke tidak mau biarin Enggak kritikal Tidak kritikal cuy Biarkan biarkan Oke cakep Kritikal cuy Nah ini Kenpaci Kenpaci mamang Mantap juga Uduh 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 Cakep ya Buset ya Udah ronde ketiga ini cuy Udah ronde ketiga nih Lama banget begini ya Ini harusnya yang ulti Duluan itu Yang decress defense cuy ya Yang decress defense Kayak si ini Kenpaci ini kan enak gitu Decress defense terlebih dahulu ya Defense musuh jadi ke decress gitu Jadi damage yang masuk Lebih sadis gitu Oke mantap Biarin biakkuya gue nanti aja ya Biakkuya keempat gitu cuy Kemudian yang terakhir Baru ini ya Yang mudah-mudahan kritikal gitu cuy Mudah-mudahan kritikal semua cuy Mudah-mudahan kritikal semua ya Oke dapet batunya cuy Nah naik kritikal Ulti lagi cuy Ulti lagi terus ya Please terus kritikal Biar cuma sekali doang cuy Parah 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 Oke biarin Cakep Terus Satu lagi Satu lagi Oke cakep Nice kritikal-kritikal Mantap jiwa Terus mati ini Ronde 5 Kayaknya mati semua cuy Ronde 5 Kayaknya mati semua ini Oke cakep Biarin Ayo dong P Perfect Perfect money Critical Cakep Kritikal-kritikal semua Bagus sekali lagi anda Sampai lupa gue Ngekepencet cuy Oke mati bagian depan ya Sisa bagian belakang Sisa bagian belakang cuy Sisa bagian belakang Oke cakep Perfect perfect Sudah dapet 17 kotak ya Sudah dapet 17 kotak cuy Sudah dapet 17 kotak Buset Ini gak keliatan saking gedenya ya Bossnya cuy Saking gedenya gak keliatan Nah disini kita juga Bakal mendapatkan Bahan yang banyak Nah lumayan Dan batunya Banyak banget disini ya cuy Mantap jiwa Oke Let's go Kita coba di arena ya Kita coba di arena Yang terakhir cuy Kita coba di arena Apakah bisa ulti Di ronde pertama cuy Oke nice Kita masuk langsung ke arena Ya dan disini Untuk arenanya Kita coba pilih Kita coba pilih Lawan yang gak terlalu Yang gak terlalu Ope dulu cuy ya Oke Ini gue mau masukin Matsumoto nya cuy Matsumoto mau gue masukin Matsumoto cuy Matsumoto udah masuk Oke cakep ya Matsumoto di belakang aja ya Atau di depan ya Di depan lah ya Di depan Di depan Biar ulti gitu cuy Biar ulti Oke nice Udah begini Let's go Jadi si ini cuy Si Byakuya ini harus digabungin Atau disebarisin bersama Karakter-karakter yang ulti Terlebih dahulu nih cuy Wuduh Mantap jiwa Langsung ulti Kan di awal-awal Mantap kan 1000% ulti Pasti cuy Yang Azure Dragon Sebas Langsung Mamam Cakep Tidak apa-apa Biarin Biarin Udah ada 2 karakter gue Yang ulti ya Pokoknya yang Azure Dragon ini Bisa ulti Di awal-awal cuy Ya kalau Misalkan udah Udah bintang 4 cuy Kalau udah bintang 4 Ya untuk soulnya Untuk war soulnya ya Kalau udah bintang 4 Bisa ulti 1000% cuy Di awal-awal ya Gila lu 1,2,3 gue Karakter gue 3,3 nya terkena Silent loh Karakter musuh Gak ada satupun yang kena silent Emang nih Corang banget cuy Oke tapi lu mati Sama biakkuya gue cuy Mati sama biakkuya gue ya Tenang Biakkuya gue Satu kali ulti Bubar lu Sinjadio Oke cakep Mati Langsung Cakep Sisi satu ya Singko Mati juga cuy Cakep Udah ya Berakhir semua cuy ya Berakhir semua Cakep ya Dan itu aja guys ya Untuk tips kali ini ya cuy Gimana Agar karakter kita bisa ulti Di ronde pertama ya Terutama untuk Karakter-karakter yang Azure Dragon Oke Thanks for watching And see you on the next video Ciao Sub indo by broth3rmax